Halo adik-adik, tidak terasa ya kita sudah masuk di bulan Desember, kita sudah memasuki masa Advent. Nah, berarti sebentar lagi Natal dong. Nah, apa sih agenda Natal Komisi Anak Tuna Sikinasih? Ya, yang pertama adalah pameran karya. Masih ingat ya, bulan lalu adik-adik diminta untuk membuat karya di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Nah, karya yang adik-adik bikin dan adik-adik kumpulkan itu nantinya akan dipamerkan di gereja kita, GKJ Breitkinasi. Tanggal berapa pameran karyanya akan dilaksanakan? Nah, tanggalnya 18 sampai 19 Desember 2021. Jam berapa? Jam 10 pagi. Mulainya jam 10 pagi ya. Dan, dua hari itu akan terbagi menjadi beberapa sif. Nanti yang datang harus mendaftar dulu supaya kita bisa datang bergiliran. Nanti akan bagaimana cara mendaftarnya, kepada siapa mendaftarnya, daftar di hari apa, nanti bisa disampaikan lewat grup WhatsApp. Jadi, karya adik-adik yang sudah dikumpulkan, ada lukisan, ada hiasan dinding, ada kerajinan tangan, ada video, mungkin ada yang bikin masakan, atau bikin lagu, bikin puisi, dan lain-lainnya itu. Nanti akan ditata, dipamerkan di gereja kita. Jadi, nanti setiap adik-adik bisa melihat karya temannya, sekaligus mengapresiasi karya tersebut. Nah, agenda yang kedua adalah perayaan Natal bersama. Perayaan Natal kita masih dilaksanakan secara daring ya, karena kondisi yang masih belum kondusif untuk bisa berkumpul secara bersamaan. Jadi, kita akan melaksanakan Natal pada tanggal 26 Desember 2021 melalui Zoom yang juga akan di-streamingkan di kanal YouTube GKC Beratkinasi. Jadi, nanti kami akan mengundang adik-adik untuk bisa bersuka cita bersama di dalam Zoom, dan nanti teman-teman yang lain yang tidak bisa berkesempatan untuk Zoom tetap bisa menyaksikannya dari YouTube. Begitu ya, kita akan bertemu lagi dalam Suka Cita Natal di bulan ini. Tuhan memberkati! Suka Cita Natal Bade Sekolah Minggu Nyubun Berka Lang Panganti Kangge Tiang Sepuh Kawulo Lang Ugi Guru Sekolah Minggu Kawulo Tuhan memberkati! Kami sejarah Minggu Suka Cita Natal Nyubun Berka Suka Cita Natal Kau lo sami De dongo Amin Sami nampe nono berkahipun gusti Sih rahmat lan tentrem rahayu Saking alah sang romo Sang putro Lan sang roh suci Ono ing kue kabe Amin Sukeng sekolah minggu Gusti berkai Halo, shalom adik-adik Selamat pagi, selamat hari minggu Selamat pagi, selamat hari minggu Gimana nih mas Bagus kabarnya minggu ini? Luar biasa baik Luar biasa sehat Adik-adik rumah gimana nih? Sehat dong Semoga sehat-sehat aja ya mas Bagus Mas Bagus Kita hari ini sudah hari minggu lagi nih Terus kita sudah dari background kita Sudah terlihat nih Kita sudah mulai memasuki Sudah mau natalan ya Iya, masa-masa mau natalan Dan pastinya sudah dinanti-nanti nih sama adik-adik Betul sekali Oke, nah di hari minggu ini Sudah mulai Adik-adik sudah mulai selesai ulangan ya mas Bagus Iya, sudah mulai libur nih Jadi sudah Apa ya? Semakin free berarti semakin semangat dong untuk ikut sekolah minggu Oke Adik-adik sekolah minggu di rumah Mari kita sebelum memulai sekolah minggu kali ini Kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Karena Engkau mempertemukan kami kembali Di sini untuk sekolah minggu Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami Dari awal hingga akhir Agar berjalan lancar Tanpa kurang suatu apapun Dan kami bisa memuliakan nama Tuhan Kami bisa belajar tentang Alkitab Kami bisa beraktifitas Dengan teman-teman dan saudara-saudara kami Terima kasih Tuhan Amin Oke Mas Bagus Karena ini masih pagi nih Mungkin lagu yang udah bersemangat Tapi lagi yang masih baru bangun tidur juga ya Mas Bagus Gak apa-apa Nyanyi aja pokoknya Untuk itu supaya lebih semangat lagi Kita mau memuji Tuhan dulu nih Kita mau nyanyi Kita nyanyi apa Kak? Kita akan menyanyikan lagu setinggi-tingginya langit Oke silahkan Setinggi-tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam-dalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus Kasih Yesus Mengalahkan segalanya Kasih Yesus Kasih Yesus Mengalahkan segalanya Wah Kita habis nyanyi Ternyata nyanyinya seru ya Nah Tapi sekarang kita Udah mau Baca Alkitab Kak Kita mau Dengerin cerita tentang Birman Tuhan Betul Yang akan dipimpin oleh Kak Miki Nah Tapi sebelumnya Kita mau nyanyi dulu Kita mau nyanyi Iya Biar lebih semangat Biar lebih siap Untuk mengikuti cerita Alkitabnya Kita mau nyanyi lagu Tepuk Jari Satu Tepuk Jari Dua Yuk kita bernyanyi adik-adik Tepuk Jari Dua Tepuk Jari Dua Tepuk Jari Diga Tepuk Jari Empat Tepuk Jari Lima Bercuni Semua Masih riba tangan butuh mata kita berdoa Disaya 9 ayat 1-6 Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Mereka yang diam di negeri kegelaman atasnya terang telah bersinar Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar Mereka telah sukacita di hadapanmu Seperti sukacita di waktu panen Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan sepatu yang menekannya Dan gander yang di atas bahunya serta tongkat Tongkat si penindas telah kau patahkan Seperti pada hari kekalahan median Sebab setiap sepatu tentara yang berderab-derab Dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api Sebab seorang anak yang telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebut orang penasihat ajaib Alah yang terpasah Bapak yang kekal Raja Damai Besar kekuasaannya dan damai sejahtera Tidak akan berkesudahan di atas takta Daud Dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengkokokannya Dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini Halo selamat hari minggu untuk teman-teman dan adik-adik semuanya Salam sehat untuk kita semua Dik-adik dan teman-teman semua pasti tadi sudah memuji Tuhan Sudah berdoa bersama Dan sekarang kita akan masuk untuk mendengarkan cerita firman Tuhan Tapi kami ingin menceritakan satu kisah Dengar ini ya Pada zaman dahulu Di sebuah hutan hiduplah dua pohon yang sangat cantik Daunnya sangat rimbun Batang pohonnya kokoh Dan dua-duanya itu hidup dari kecilnya itu bersama-sama Nah sudah kelihatan kan ada di samping kiri dan kanannya kami Coba dilihat apa ya bedanya dari dua pohon ini Padahal mereka itu berteman Jadi dari kecil tumbuhnya bersama-sama sampai gede Tapi ada yang membedakannya loh Coba dilihat Apa Oh iya Di sebelah yang sini Terlihat ada warna merahnya Sedangkan yang di sebelah sini Hanya terlihat warna hijau Nah itu yang mau kami ceritakan Jadi dua pohon ini Ternyata Pohon yang satunya Merasa Tidak pede Dengan Pohon yang di sebelah sini Jadi pada suatu siang Si pohon yang tidak ada buahnya ini Dia ngomong dalam hatinya Aku itu sedih Karena Saat aku melihat temanku yang di sebelah sana Dia terlihat cantik Gagak Dan banyak sekali buahnya Dan yang buat saya sedih lagi Banyak anak-anak kecil yang suka Untuk bermain-main di bawah pohon itu Karena Saat mereka bermain Mereka juga bisa menikmati Buah dari pohon itu Tiba-tiba Ada suara dari Pohon yang di sebelah sini Ya iyalah Aku kan memang cantik Keran Buahku aja banyak nih Dan banyak anak-anak pasti Lebih tertarik untuk datang kepadaku Dan kemudian Pohon yang tidak ada buahnya itu Dia berkata Ya sudah deh kalau begitu Saya enggak perlu lagi Menyuruh akarku Untuk mencari makanan Ya sudah Kalau tidak ada buahnya Buah dari pohonku Untuk apa lagi saya hidup Teman-teman dan adik-adik Pohon yang tidak berbuah ini Mulai putus asa Saat dia mulai putus asa Tiba-tiba Ada angin yang bertiup Kemudian pohonnya Eh Eh Kapan sih Angin kok bertiupnya ke aku aja Ke yang lain dong Dia mulai goyang Dan kemudian ada suara Yang berkata Hai pohon Kamu kenapa bersedih Kamu sedih Melihat Ada temanmu Yang ternyata Bisa menghasilkan buah yang banyak Dan kamu tidak Iya Aku sangat-sangat sedih Dan setiap hari Aku melihat Anak-anak Yang ada di seberang hutan ini Ketika mereka main kesini Mereka lebih memilih untuk berteduh Di bawah pohon Yang sebelah sana itu Kemudian suara itu berkata lagi Hai pohon Coba kamu lihat Kededaunanmu Kamu melihat dan menyadari Enggak sih Kalau Setiap siang Setiap malam Ada burung-burung kecil Yang hinggap di Sekitaran Dedaunanmu Mereka berlindung Di daunmu Tiba-tiba Si pohon ini Mulai berpikir lagi Berarti Aku gak boleh mati dong Iya Kan kamu dibutuhkan Oleh Burung-burung Yang ada Dan sering hinggap Di Daunmu Dan mulai dari saat itu Si pohon yang Tidak bertuah ini Masih tetap Bersemangat Meminta akar-akarnya Untuk masuk ke dalam tanah Mencari air Dan dia akan Terus bersemangat Setiap pagi Mendapatkan sinar matahari Supaya dia tetap Bisa menghasilkan Daun yang banyak Dan tumbuh lepan Adik-adik dan teman-teman semua Dari kisah tadi Si pohon yang tidak berbuah ini Dia awalnya putus asa Tapi kemudian Dia mendapatkan semangat baru Ketika diingatkan oleh Ada suara Dari Angin tadi Nah cerita kita hari ini Temanya tetap bersemangat Kami kan jadi ingat Kisah di dalam Alkitab Jadi ada seorang Bapak Dia adalah seorang Nabi Yang sangat baik Dia taat kepada Tuhan Tapi Dia sering sekali mendengar Dan melihat Ada orang-orang Yang suka untuk bertengkar Itu dari bangsa Yehuda Dan bangsa Yerusalem Mereka suka sekali bertengkar Dan karena Bapak Yesaya ini Dia orangnya sangat taat kepada Tuhan Tuhan kemudian Meminta kepada Nabi Yesaya Untuk mengingatkan Umat Tuhan Agar mereka Jangan pernah bertengkar Karena ketika mereka bertengkar Ada salah satu Kalau ada dua Orang yang bertengkar Nanti yang satunya ngotot Dan yang satunya ini menjadi Putus asa Karena merasa Saya dibentak Saya dimarahi Saya tidak bisa Baik seperti dia Dia lebih dari saya Akhirnya yang salah satunya itu Merasa putus asa Nabi Yesaya kemudian mengingatkan Umat Tuhan Supaya jangan pernah bertengkar Jangan suka membanding-bandingkan Mainanku lebih bagus Terus apa lagi Rambutku lebih bagus Apa lagi Dan lain-lain deh Karena setiap kita Diberikan Kemampuan Diberikan talenta Diberikan fisik Yang berbeda-beda Tapi semuanya itu Pasti punya Keunggulannya Masing-masing Jadi jangan pernah putus asa Seperti pohon tadi Pisa yang tadi itu ya Karena Ternyata Walaupun tidak punya buah Tapi dia dibutuhkan oleh Burung-burung yang ada Di sekitarnya Dari kisah ini kita belajar Karena kita akan memasuki Masa Advent yang keberapa Yang pertama Atau yang kedua Nah Masa Advent ini kita akan menantikan Datangnya Juru Selama Dan Nabi Yesaya juga Menyampaikan tentang hal itu Kita harus berpengharapan Untuk menantikan Datangnya Datangnya Raja Damai Yang akan Memberikan pengharapan Bagi kita semua Oke Tetap semangat Seperti pohon tadi Walaupun tidak berbuah Dia bisa Memberikan kehidupan Untuk burung-burung Yang ada di sekitarnya Dan tetap semangat juga Untuk memberikan buah Bagi pohon yang bisa berbuah Karena Bisa membuat Anak-anak Yang bermain di bawah pohon itu Bisa tetap Bersuka cita Dan bersemangat Salam sehat Dan tetap semangat Untuk kita semua Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Kau temanku dan temanku Kita selalu bersama Seperti mengekati Seperti mengekati Dengan berpilih Kau akan selalu mendukungmu Bila kau sedih, ku akan melalui puluh Kau mengaku, Tuhan, dan kita selalu bersama Seperti mentega dengan roti Oke adik-adik kita sudah bernyanyi dua lagu nih di awal sekolah minggu pada hari ini Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan ya Mas Babus Nah tapi kalau sekolah minggu sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan Itu gak lengkap nih Mas Babus kalau kita gak beraktifitas Nah oleh karena itu, setelah ini kita akan beraktifitas ya adik-adik Boleh disiapkan bahan-bahannya Dan kali ini yang spesial karena kita beraktifitas ya dipandu oleh Mas Babus nih Nah oke Mas Babus yuk mari dipandu aktivitasnya Oke yuk Halo adik-adik, nah ketemu lagi sama Mas Babus Jangan bosan ya Nah tadi kita sudah dengerin cerita dari Kak Miki Tentang tokoh dia kitab dari Yeremia Nah Kadang-kadang kita tidak semangat dalam menjalani keseharian kita Tetapi mari kita tetap berpengharapan Karena di akhir nanti setelah kita melalui kesulitan dan kesusahan kita Kita akan diberikan sebuah hadiah oleh Tuhan Nah hadiahnya apa? Nah disini Mas Babus mau menyembuhkan sebuah hadiah itu dengan pelangi Kenapa pelangi? Nah karena pelangi itu kan sebuah keindahan alam yang terjadi setelah hujan besar Biasanya ya Nah setelah hujan lebat, dingin, mungkin bisa bikin masuk angin Nah terus keluar langit Dan pakai tanda janji Tuhan yang indah Nah gimana caranya? Sekarang kita persiapkan alatnya dulu Yang pertama adalah gunting Untuk apa? Untuk gunting kertas ya Kemudian ada lem untuk nanti kita mau tempel-tempel Kalau tidak punya lem boleh pakai double tape Ya oke kemudian pakai crayon Tuh ada mereknya Nah supaya nanti tidak jadi iklan ya Pakai crayon untuk mewarnai Nah adik-adik ada yang tahu warna dari pelangi? Merah Jingga Mejiku kuning Hijau, biru, nila, umu Ada tujuh ya Kalau disingkat Mejiku hibiniu Nah Ada warna merah Nah ini disini mas bagus ada crayonnya ya Ada warna merah Ini warna merah Kemudian warna jingga Jingga itu apa sih? Jingga itu orange Ya Jingga itu orange ya Kemudian kuning Kuning Ini kuning Kemudian hijau Ini hijau Tidak kelihatan ya Soalnya pakai green screen Nah Hijau Kemudian Apa tadi? Mejiku hibi Biru Biru Ini biru Kemudian Mejiku hibiniu Nila Nila itu apa sih? Nila itu Ungu tua Tapi Mas bagus tidak punya ungu tua Diganti saja ya Pakai pink Nah kan mirip-mirip Ya Oke Kemudian Yang terakhir adalah U Ungu Oke Nah Kita siapkan alatnya Kalau sudah Kita siapkan bahannya Bahan yang pertama Adalah Kertas manila Warna biru Nah Kemudian Ada Kertas HVS Lalu Kertas HVS Kemudian Kita pakai Kertas HVS nya Untuk menggambar Ini Ada gambarnya Kak? Ya Menggambar awan nanti ya Karena ada pelangi Ada awannya Oke Nah Oke Mari kita mulai Kertas HVS nya Kita warnai Seperti ini Ya Ini Merah Merah Jingga Kuning Hijau Biru Nila Disini Ungu tebal Kemudian Ungu Ya Diwarnai Begini Polak-balik ya Jadi Yang atas Yang atas itu Dari merah Orange Jingga Kuning Hijau Biru Nila Ungu Yang bawah Dari bawah Merah Jingga Kuning Hijau Biru Nila Ungu Nah Kemudian Diapain nih? Ayo Diapain Nah Kita mau Lipat Zigzag Kita Lipat Zigzag Yang Dilipat Bagian ini Bagian yang Sebelah sini Kita Lipat Zigzag Teg 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 Gitu Ya Jadinya Seperti Ini Nah Begini ya Kita Lipat Zigzag Nah Kemudian Kita Lipat Zigzag Begini Terus Kita Tekuk Jadi Dua Kemudian Bagian sini Dilim Bagian Tengah Ini Dilim Nah Lalu Bagian Sini Bagian Luar Juga Dilim Kemudian Ditambalkan Di Kertas Ini Di Tengah Tengah Ini Terus Kalau Sudah Diberi Awan Awan Nah Setelah Diberi Awan Ditambah Awannya Awannya Tadi Digunting Tadi Mana Awannya Coba Nah Ini Awannya Ini Digunting Boleh Awan Yang Lain Tidak Bikin Sendiri Gambar Sendiri Boleh Oke Kemudian Ditempelkan Ke Kertas Yang Biru Terus Tadi Ada Ayat Super Ayat Super Dari Mana Coba Kita Lihat Ia Dari Amsal 18 Ayat 14 Orang Yang Bersemangat Dapat Menanggung Penderitaannya Jadi Kita Harus Tetap Semangat Oke Ya Ditempelkan Nanti Jadinya Seperti Ini Wah Tidak 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 Kemudian Disini Ada Ayat Super Bisa Di Zoom Kak Tidak 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 Gembira Gembira Dengan Suka Cita Dan Sampai Jumpa Minggu Depan Dadah Tidak 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 Selalui Selalui Manisir Kerja Buat Tuhan Selalui Manisir Biar Ikut Salih Selalui Manisir Ayat Kucing Buat Tuhan Semu Senang Senang Diponggir Tuhan Selalui Manisir Serahkan Diri Tuhan Selalui Tuhan Selalui Manisir Ayat Kucing Tuhan Semu Semu Senang Nangit Selalui Tuhan Selalui Manisir Serahkan Diri Kucing Tuhan Selalui Tuhan Selalui Manisir Oke Sudah selesai beraktivitas Keren banget Mas Bagus Aktivitasnya Terdana Tapi keren Setelah ini Adik-adik Mas Mau Dipandu oleh Mas Bagus Ada bersemangat Mas Bagus Terima kasih Oke Karena Tidak terasa Mas Bagus Kita sudah selesai Sekolah Minggu pada hari ini Sudah selesai Ternyata Tapi ada yang mau Keanatan Ingat ini Buat adik-adik semua Yaitu Tentang Persembahan Oh iya Untuk persembahan Adik-adik Boleh adik-adik Langsung masukkan Ke calengan Yang ada di rumah Atau bisa juga Disalurkan ke gereja Atau mungkin Nanti Mas Bagus Kita tanggal 18 dan 19 Ada acara Di sini Di gereja Ada pameran Karya Dari teman-teman Yang sudah Mengirimkan karyanya Di Guru-guru Sekolah Minggu Nah Bisa Dibawa Jalenganya Dibawa ke situ Dikasihkan ke guru Yang jaga Ya Dikasihkan ke guru Yang jaga Betul Sampai lupa ya Adik-adik Setelah itu Ada lagi nih Yang mau diingatkan Yang kedua nih Tentang 5M Tentang 5M Ya sebenarnya Ada di sini ya Mas Bagus Dan setiap Kita ketutup ya Setiap minggu Juga ada selalu Kita ingatkan nih Tapi gak apa-apa Kita akan ingatkan lagi Ada 5M nih Mas Bagus Yang pertama Memakai masker Memakai masker Masker Terus Mencuci tangan Dengan cabun Dan air mengalir Ya betul Yang ketiga Menjauhi kerumunan Menjauhi kerumunan Mengurangi mobilitas Lalu Menjaga jarak Menjaga jarak Ya Jangan lupa ya Adik-adik ya Selama pandemi Kita harus jaga kesehatan Dan juga Makan makanan yang berkisi Supaya tetap sehat Karena kalau dengan kita Tetap sehat Itu juga salah satu bentuk Kita memuliakan Tuhan Betul Karena kita menjaga diri Kita tetap sehat Betul Nah di akhir sekolah minggu ini Akan keanatan Tutup dalam doa nih Mas Bagus Oke Mari adik-adik semua Kita berdoa Ya Tuhan Selamat pagi Tuhan Terima kasih Tuhan Pada pagi hari ini Kami telah Mendengarkan sekolah minggu Mendengarkan firman Tuhan Juga melakukan aktivitas ya Tuhan Berkati ya Tuhan Apa yang kami dapatkan Dan kami perbuat pada hari ini Dapat kami tanamkan Dalam hati kami masing-masing Juga dapat kami laksanakan Dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Haleluya Amin Amin Terima kasih Sudah mengikuti sekolah minggu Dari awal sampai akhir Sampai jumpa Minggu depan Dadah Sampai jumpa